Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab paurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini sudah sering kita baca dan kita yakini sebagai firman Allah yang sungguh-sungguh kita percayai. Tetapi pada sore hari ini biarlah kita mau menyimak sebentar bahwa di situ tertulis, kalau kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kekristenan adalah perjalanan. Artinya kita sebagai orang percaya harus berjalan, maju ke depan, bukan mundur, juga bukan stagnasi. Jadi sebagai orang percaya kita harus terus maju, terus maju, terus maju, jangan sampai kita berhenti dan kita tidak berbuat apa-apa, naseh itu dulu ya. Tapi kita harus tetap maju, terus berjalan kepada satu tujuan, yaitu yang tertulis dalam Masmur 84, hendak menghadap alatisyon. Itu tujuan kita. Banyak orang percaya yang tidak mengerti tujuan ini. Sehingga dalam menjalani hidupnya ini mereka menjadi orang-orang Kristen yang capek, karena tujuannya mungkin berkat, tujuannya mungkin pertolongan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya makin loyo, makin capek, makin bosan, terus akhirnya gagal, jatuh dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka pandangan kita ini beda. Kita tahu tujuan hidup kita, yaitu hendak menghadap alatisyon. Sehingga kita berjalannya itu tidak semakin loyo, tetapi firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama, makin kuat, dan berbahagialah mereka yang kekuatannya di dalam engkau. Saudara oleh karena itu, perlunya dalam perjalanan dalam hidup ini, kita harus tahu siapa yang memimpin kita. Jangan orang buta memimpin orang buta. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh kudus, kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus, maka melewati perjalanan hidup ini, kita tidak akan stagnan, kita tidak akan mundur, tetapi kita akan terus maju mengalami mujizat, kemenangan, dan keberhasilan yang gilang-gemilang. Saudara, perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Kita berkata, kita harus hati-hati dalam perjalanan ini, karena kita akan berhadapan dengan banyak orang-orang fasik, penjemoh-penjemoh, orang berdosa, zaman 11, jangan sampai kau berjalan dengan mereka. Kita harus melintasi lembah bakar. Daud dikata, dia harus berjalan di dalam lembah kekelamannya, tetapi dia berjalan di situ. Kita menghadapi iblis seperti singa mengaum-aum. Kita menghadapi perjalanan di mana kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, pengguludur udara yang gelap, roh-roh jadu udara. Kita menghadapi di dalam dunia yang tidak menentu dan cenderung ke masa-masa yang sukar dan semakin sukar. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Di dalam wahyu dikatakan, kita menghadapi yang jahat, utama jahat, yang cemar, utama cemar. Mas Mor 34 berkata bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan kita dari semuanya itu. Kita perlu tahu bahwa tuntunan Tuhan dalam hidup kita bukanlah selalu jalan yang rata dan mulus. Tetapi kadang Tuhan izinkan kita berada di tempat yang bergunung-gunung dan berlemba-lemba. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, pada waktu kita berjalan di tempat yang gelap dan tidak rata, kita mudah kecewa dan bisa mengalami spiritual drop out. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, walaupun Tuhan menuntun kita di tempat yang tidak rata, berbukit, berlemba, tetapi kita percaya bahwa dia sanggup menuntun kita. Kalau burung di udara saja dipelihara Tuhan, apalagi bubici mata Allah, pasti dipelihara Tuhan di dalam keadaan sesulit apapun, kita tahu bahwa Tuhan mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Saudara, kalau saya mau bercerita yaitu tentang Yaakub, kalau kita lihat dalam perjadian 32, di situ dituliskan bahwa ketika Yaakub melanjutkan perjalanannya, dia bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Seandainya Yaakub tidak meneruskan perjalanan itu, dia tidak akan bertemu dengan malaikat Tuhan. Tapi karena dia bergerak maju, dia terus berjalan melanjutkan perjalanan itu, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Saudara, malaikat Allah ini adalah makhluk spiritual. Allah adalah supranatural. Kenapa kita tidak mengalami banyak ujizat dan kehidupan kita? Karena sering kita tidak melanjutkan perjalanan kita. Yaakub mengalami perkara supranatural, karena dia melanjutkan perjalanannya. Dan ketika itu matanya mulai terbuka, dan dia melihat bahala tentara Allah. Dan dikatakan, kenapa orang-orang Kristen mata rohnya tidak terbuka? Mengapa orang Kristen tidak bisa melihat ke depan? Tidak bisa melihat pertolongan Tuhan? Karena kita stagnan. Mungkin karena kita mundur. Kita tidak mau maju berjalan di dalam perjalanan itu. Sehingga waktu itu Yaakub berkata, ini bahala tentara Allah. Saudara, kalau kita berjalan maju dalam hidupan kita, maka kita akan melihat perkara-perkara yang supranatural. Sehingga perkataan kita bukan aduh susah, jengkel, enggak bisa, enggak mungkin, kuatir, pesimis. Karena kita tidak melihat perkara-perkara yang supranatural. Kita melihat yang natural saja. Saudara, dan kita bertahan di situ, kita tidak melakukan apa-apa. Sehingga kita menghadapi tantangan, persoalan yang sama, muter-muter terus dari waktu ke waktu, persoalan yang sama, tantangan yang sama. Kenapa? Karena kita harus pereksa kerohanian kita. Mungkin kita dalam badan stagnan. Sehingga persoalan kita ini kok muter-muter di situ saja. Tidak pernah mengalami satu kemajuan apapun. Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus berjalan maju ke depan. Orientasi Allah itu ke depan. Yirimiah 29.11 berkata, aku akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Yesus selalu membawa orang ke depan yang penuh pengharapan. Saudara, kita tidak mau tinggal terus seperti di dalam Matias 7. yang berkata ketoklah pintu. Kenapa kita ketok pintu? Kita harus ketok-ketok pintu. Maka pintu akan dibukakan. Tapi kita tidak mau stagnan ada di tempat Matias 7. Ayo kita mau berjalan terus maju sampai kita menemukan ke Matias 16. Kalau kita berjalan sampai Matias 16, mana di situ dikatakan kita tidak perlu ketok-ketok lagi. Karena kita mempunyai kunci. Kita mempunyai kunci yang Tuhan berikan. Dan artinya kita mempunyai kuasa. Kalau kita mempunyai kunci, mempunyai kuasa, apa yang diikat di bumi terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Saudara, karena itu hidup kita harus ada perjalanan maju. Jangan mundur, saudara. Kalau kita lihat bagaimana sebagai orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan. Kalau kita mau mengalami satu kemenangan dalam perjalanan hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus tanya sama Tuhan. Seperti Daud, waktu di dalam 1 Tawari 14, ayat 8 sampai 16, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah dipurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Lalu Daud melibatkan Tuhan. Daud tanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukulkalah mereka di sana. Berkatlah Daud, Allah ku telah menerobos, musuhku dengan perantaranku, seperti air menerobos, seperti itu orang menemak ke tempat itu, Baal Perasim. Saudara, kita menghadapi tantangan dan persoalan itu pasti ada. Dunia ini penuh dengan tantangan. Kita terdiri dari manusia rong. Kita juga terdiri dari manusia daging. Sebagai manusia daging, kita memang berada di bumi ini, di mana kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi kita menjadi sebagai anak manusia, yang ada di bawah muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini. Kita menghadapi banyak tantangan. Tetapi, kita juga punya rong di dalam diri kita. Di mana kalau rong itu dipimpin oleh roh kudus, maka kita tidak takut menghadapi tantangan itu. Waktu kita dipimpin oleh roh, kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah dipimpin oleh roh, maka kita juga itu harus menghidupkan roh kita. Kita tidak perlu takut atau tantangan. Soalnya kita berani maju menghadapi tantangan. Kadang rasa takut itu membuat kita tidak berani maju. Rasa takut itu dimulai dari pikiran kita. Kenapa Daud berani menghadapi kuliat? Karena Daud memang berani ya, memberani karena dia punya pengalaman bersama Tuhan. Kalau Tuhan bebaskan dia dari cakar, singat, dan beruang, maka Tuhan akan bebaskan dari tangan orang Filistin. Itu yang Daud. Dia tidak takut. Dia terus maju karena dia tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan dia. Kita lihat lagi bahwa satu kali pelayan abdi Allah di UGHC di dalam luar Raja-Raja 2, 6, 15-16, itu pelayan abdi Allah di UGHC itu bangun pagi-paginya. Terus dia keluar. Maka dia melihat tentara dengan kuda dan kereta di seling kota itu. Dan berkatalah bujangnya itu. Selakalah Tuhan ku. Apa yang harus aku perbuat? Giasi ini pikirannya sudah ketakutan. Maka dia berkata apa yang harus kita perbuat? Saudara, kalau kita ketakutan, kadang-kadang kita juga sama dengan Giasi berkata, apa yang harus aku perbuat? Tapi Elisa berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apa sudah ada? Belum. Tapi Elisa melihat dalam roh bahwa itu akan terjadi. Kenapa Elisa mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dan fokus hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Jadi dia tahu, jangan takut karena yang menyertai kita akan lebih banyak daripada mereka. Saudara, ingat, kita punya iman. Memang kita punya iman. Punya iman bukan berarti kita tidak ada rasa takut. Dengar, punya iman bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut. Punya iman bukan berarti kita tidak memiliki rasa khawatir. Ada rasa khawatir itu. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa khawatir. Tetapi kalau kita punya iman, kita tidak membiarkan rasa takut dan rasa khawatir itu mendorong dan menguasai kita. Jadi karena kita beriman, kita berani berjalan di tengah-tengah rasa khawatir, apapun juga. Saudara, kalau kita lihat bangsa Israel itu melewati laut konsum, air laut terbelah. Saudara, itu angin membawa air itu membentuk wall, membentuk tempur. Tapi kita lihat suara airnya masih ada, percikan-percikan air itu masih ada. Lalu mereka disuruh jalan di tengah-tengah itu. Kalau kita pikir, saudara, kumpahnya kita berjalan terus, terus akhirnya tidak bisa ditahan, ini akhirnya, dan kembali. Bagaimana? Itu kan akan orang-orang yang berjalan tua, ada oma, ada opa, ada anak, ada cucu, itu akan bisa mati. Dan rasa takut itu sering kali terjadi dalam diri kita pada waktu kita berjalan di firman Tuhan, membuat kita tidak bisa berjalan karena kita takut. Tapi Musa berkata, bangsa Israel tidak takut-takut, karena khawatir dia harus berjalan itu. Tapi Musa berkata, lihat keselamatan Tuhan hari ini. Maka dia pimpin bangsa Israel dalam iman untuk terus berjalan dengan Tuhan, walaupun itu ada rasa khawatir dan takut. Di tengah-tengah rasa khawatir dan takut, bangsa Israel itu tetap berjalan maju karena mereka tahu ada Tuhan di sana. Saudara, iman bukan berarti tidak ada rasa takut. Semua tetap ada rasa takut. Tapi kita tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hidup kita. Saudara, juga selain itu kita lihat, untuk supaya kita landing di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan. Saudara, kita harus punya satu keyakinan bahwa bersama Tuhan kita sudah menang. Ibrani 11 ayat 1-2 diberikan terkenal, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar. Dasarnya apa? Dasarnya dari apa yang kita harapkan. Kalau kita harapkan itu belum kelihatan. Tapi ini bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara, kita lihat. Yesus itu pembuat mujizat. Mujizat itu bukan buatan manusia. Mujizat itu buatan alam. Tapi kenapa di kampung halamanya Tuhan Yesus tidak banyak membuat mujizat? Karena di situ tidak ada iman. Saudara, kenapa Tuhan bilang nanti kalau aku datang kedua kalinya, apakah masih ada iman di dunia? Saudara, iman itu tidak mempertimbangkan sekeliling kita. Apa keadaan kita. Iman itu tidak mempertimbangkan keadaan kita. Iman itu tidak mempertimbangkan apa yang ada pada kita. Tapi iman itu mempertimbangkan Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Contohnya Abraham. Abraham umurnya sudah tua, 100 tahun. Istrinya Sarah menopos, kandungan sudah tertutup. Apa yang mau dipertimbangkan itu bisa punya anak? Tidak ada. Dasarnya itu tidak ada. Tapi Alkitab berkata, meskipun tidak ada dasar untuk bisa dipertimbangkan dan berharap, tapi sekalipun demikian, Abraham tetap percaya, punya keyakinan bahwa Allah sanggup mengenapi janjinya. Dan iman seperti itulah yang bisa melihat Allah sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara ditinggalkan sesuatu yang mustahil, Sarah sudah menopos, Tuhan bisa membuka kandungannya dan akhirnya Sarah melahirkan. Isa. Saudara mungkin hari ini di depan saudara tidak ada jalan. Keadaan seperti laut kolsop di depan saudara. Masa depan tertutup. Di belakang tentara Mesir, masa lalu menghantui saudara, mengejar saudara. Kita mungkin seperti bangsa Esael sedang ketakutan. Tetapi ingat Musa berkata, lihat keselamatan dari Tuhan hari ini. Apa Musa sudah tahu apa yang Tuhan buat? Belum Musa belum tahu. Tapi dia pegang Tuhan. Tuhan yang tahu cara menolong mereka. Hari ini mungkin kita belum tahu jalan keluarnya apa yang menjadi persoalan kita. Tapi pegang Tuhan yang tahu bagaimana dia punya cara menolong kita. Dia tahu apa yang di depan kita, apa yang di belakang kita. Dia Alpha dan Omega. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari awal sampai akhir. Saudara, tidak perlu takut dan kuatir. Kita percaya kalau kita bersama Tuhan, kita akan berhasil di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga seperti Yusuf 1 ayat 8, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Engkau akan mengalami kemenangan yang hilang-hitung hilang. Untuk itu, saudara, tidak perlu takut. Saudara, saya katakan, saudara punya iman. Tidak apa-apa, saudara punya iman. Itu apakah tidak ada rasa takut? Ada, saudara. Meskipun saya dulu, saudara, saya punya iman, cuma tangga saya dipulihkan. Tapi ada rasa khawatir, ada rasa takut. Tapi saya tidak mau mendorong rasa khawatir dan takut itu menguasai hidup saya. Saya tetap berjalan sama Tuhan. Bahwa saya, Tuhan, sudah sediakan kemenangan kepada hidup saya. Tuhan akan memulihkan tua tangga saya. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, itu yang saya yakini. Dan apa yang kita yakini, yang kita percayai, kalau kita dipimpin oleh Tuhan Kudus, maka saya percaya kita akan mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.